Halo Virgo, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M Terima kasih banyak buat kamu yang udah kasih dukungan untuk channel ini, channel Intuisi Miss M Sehingga bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading yang bermanfaat buat kamu ya Kalau kamu ketarik untuk ngeklik video ini berarti memang ada pesan yang disisipkan di dalam video ini Jadi sesuaikan situasi dan kondisimu saja Like, subscribe, dan klik loncengnya juga Beri dukungan juga nih guys, saya mohon bantuannya untuk channel seputar bacaan cinta di Tarot Miss M Nanti suggestnya ada di akhir video, kamu tinggal klik untuk bisa menuju ke sana Like, subscribe, dan klik loncengnya juga ya untuk bacaan tema-tema seputar cinta di channel Tarot Miss M Kemarin untuk Virgo kita sudah berikan general reading overall selama bulan Oktober Sekarang kita coba ke bulan Oktober tetapi lebih fokus ke karir cinta dan uang Virgo di bulan Oktober 2021 Ini energinya kolektif, bacaannya general Bisa vice versa maju mundur ya Bisa sudah kamu rasakan, sedang kamu rasakan, atau mungkin belum kamu rasakan Energinya kebolak-balik karena kolektif Tidak semua Virgo akan resonate dengan bacaan ini, sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja Sebelum kita fokus ke karir cinta uang Virgo di bulan Oktober 2021 Ya, saya ingin bermain dulu dengan pertanyaan dalam hati kamu ya guys Coba tanyakan dalam hati kamu untuk satu pertanyaan saja, satu hal Boleh tentang pekerjaan, boleh tentang kehidupanmu, boleh tentang apapun Satu pertanyaan Nanti malaikat akan menjawabnya melalui kartu yang saya shuffle ini Saya akan ambil satu kartu ya Pertanyaannya Ini adalah jawaban untuk pertanyaan kamu yang sudah kamu fokuskan Oke, baik Ini kartunya tidak akan kita buka karena saya akan simpan dan kita akan buka nanti di akhir video Oke, sekarang kita coba fokus ke karir cinta dan uang untuk Virgo di bulan Oktober 2021 Karir Virgo di bulan Oktober 2021 Reward yourself Fokus on service Innocence Oke Masih tentang karir cinta dan uang Virgo di bulan Oktober 2021 Kita akan fokuskan dan ambil satu kartu sebagai clarified dari energi utama yang sudah kita ambil tiga kartu tadi ya Kali ini kita ambil energinya dari Gold Remy Karir cinta dan uang Virgo bulan Oktober 2021 Sudah ada yang kebalik Ada Two of Diamond Oh, dia gerak sendiri dong Tujuh keriting Ada Raja Skop Oke Karir cinta dan uang Virgo Seputar karir atau pekerjaan kamu Virgo di bulan Oktober 2021 Mungkin energinya bisa maju mundur atau bahkan bisa kerasa sampai di bulan November 2021 Di sini ada reward yourself Saya merasa ada sebagian Virgo yang sudah cukup bagus posisinya di urusan pekerjaan dan karir Karirnya atau pekerjaannya sudah cukup stabil Ada juga sebagian lagi yang pekerjaannya itu masih belum jelas masih tarik ulur gitu loh masih cari-cari pekerjaan masih cari-cari peluang-peluang yang lain gitu Masih menunggu panggilan kerja ada juga yang saya rasakan seperti itu Tetapi dengan energi keberhasilan dan reward yourself di sini saya rasa yang menunggu panggilan yang sedang menanti-nanti itu penantiannya akan berakhir Sedangkan yang mungkin kemarin-kemarin sempat berupaya sangat keras di pekerjaannya, di karirnya Ini akan mendapatkan reward sebuah keseimbangan dalam urusan karir Oke kita coba lihat energinya lebih jauh Di sini ada Ten of Swords Ada Ace of Staves Dan ada King of Staves Di urusan karir sepertinya memang kemarin-kemarin itu sempat agak sedikit merasa kebebanan gitu Sempat agak sedikit merasa gak lancar Ada aja kendalanya, ada aja penghalangnya Dari faktor internal maupun juga eksternal Dari faktor eksternal mungkin, dari faktor keluarga, dari faktor pertemanan, persahabatan gitu ya Tetapi ada juga yang mungkin dari faktor rekan kerja internalnya, dari faktor sistem Itu yang tidak mendukung sepertinya Kamu cukup struggle di sini karena kamu ingin sebuah keseimbangan Kamu ingin sebuah hal yang bisa dinikmati bersama Sehingga saya melihat di situ ada sebuah pembaruan Entah ini kebijakan baru atau peraturan baru Atau mungkin justru jabatan baru Jabatan baru, sebuah promosi baru Ada sesuatu yang diputuskan atas Virgo di sini Mungkin Virgo yang dipromosikan Sehingga akhirnya Virgo menempati posisi yang baru Kursi baru gitu ya Saya melihat seperti itu Akhirnya apa? Jadinya stabil Jadinya stabil gitu Kondisi karirnya ini stabil Pekerjaannya stabil Awalnya memang cukup gak mendukung Cukup ya kacau lah ya Tapi terus akhirnya ada perubahan Sedikit demi sedikit Mulai dari awal mungkin perusahaannya gitu Membuat aturan baru Dan Virgo yang kejatuhan sampur Untuk mengendalikan di perusahaan itu Atau ya intinya punya jabatan baru lah Coba kita lihat energinya lebih jauh Ada Nine of Cups Betul kan? Virgo cukup struggle Dalam memperjuangkan sesuatu Virgo cukup Apa ya? Cukup memikirkan Gimana caranya untuk bisa menyenangkan Atau bisa mensejahterakan Semua karyawan Di sini King of Sud Dan yang terakhir di sini ada Knight of Cups Oh, oke Mungkin Virgo memberikan solusi Di urusan pekerjaan ini Di dalam perusahaan itu Saya lihat Virgo Sebuah perusahaan ini Mempunyai masalah Perusahaan ini mempunyai masalah Dan saya melihat Virgo memberikan solusi Masukkan kepada bos Kepada owner Kepada atasan mungkin ya Dan disitulah akhirnya Virgo mendapatkan reward Promosi jabatan Solusi ini cukup Membantu perusahaan Disitulah Virgo mendapatkan Keberhasilan atau Ya Mendapatkan kestabilan Dalam urusan karirnya Oke Bagus ya Virgo Congratulations lah buat kamu So Kita lihat Bagaimana seputar Asmara Hubungan Sekali lagi Kalau cinta Asmara di sini Saya hanya membacanya tipis-tipis juga ya Karena untuk bacaan asmara cinta khusus Ada di Tarot Miss M Channel kedua saya guys Mohon kasih dukungan juga nanti ya Di akhir video ini Ada Suggestnya Tinggal di klik like Subscribe And komen juga disana Oke Ini adalah energi cintanya Virgo di bulan Oktober Cintanya ada Five of Pentacles Ada Ten of Vessel Dan ada Strength Ada Virgo yang akan melangkah ke jenjang yang lebih serius Mungkin saat ini sebagian Virgo juga ada yang sedang mempersiapkan pernikahan ya Lagi struggle-strugglenya mengumpulkan uang Lagi struggle-strugglenya mengumpulkan modal buat nikah Buat tunangan Buat syukuran Atau apalah gitu Ya Tetapi Virgo disini ada yang ngerasa ke distract Ke distract dengan sesuatu Saya lihat ke distractnya ini adalah masa lalu Ke distractnya ini adalah hal-hal yang terjadi sebelumnya Hal-hal di belakang yang Virgo ini masih noleh ke belakang nih Hai Kamu sudah akan wajuk ke depan loh Kenapa kamu harus menoleh ke belakang ya Virgo Nggak perlu dong fokus aja di depan itu ada apa dan kamu akan menghadapi apa gitu Kalau memang sekarang ini lagi fokus-fokusnya untuk ngumpulin dana Ngumpulin untuk pemenuhan budget buat menikah yaudah Itu aja kuatkan dan niatkan betul-betul dalam hatimu bahwa ini memang sudah menjadi keputusanmu Oke Ini adalah kebahagiaanmu Bukan cuma kebahagiaanmu tapi juga kebahagiaan orang yang kamu cintai Kebahagiaan keluarga besarmu juga gitu kan Oke Nggak perlu melihat yang udah-udah deh Tapi situasinya kita coba lihat The word Ada Ace of Cups Dan ada Page of Wands Oke Iya Memang akan ada fase baru dalam kehidupannya Virgo yang saya lihat akan dijalani Mungkin memang benar ya Sekarang ini Virgo ada sebagian yang sedang mengumpulkan dana Fokus untuk dana buat menikah gitu Dana buat meminang seseorang mungkin kalau kamu laki-laki Fokus aja di situ deh Karena ini adalah fase baru dalam hidupmu Kamu akan menempuh hidup baru Ada Ace of Cups Kamu akan menempuh sesuatu yang baru Fokus aja di situ Dan kamu harus mulai mengambil langkah tegas Untuk menghilangkan masa lalu Untuk melupakan masa lalu Say goodbye Nih ada Page of Wands Say goodbye dengan masa lalu Udah nggak usah perlu memikirkan yang udah-udah Yang sekarang dan yang akan datang aja yang perlu dipikirkan Gitu ya Virgo Oke Kita coba lihat energi keuangannya Virgo King of Pentacles Ada orang lain tentang keuangan Mungkin jujur kepada pasangan Mungkin jujur kepada keluarga Kamu diminta untuk lebih tegas juga Secara materi saya melihat Virgo ini berkecukupan Secara rejeki selalu ada Jadi oke lah rejekinya gitu ya Keuangannya cukup kuat Cukup powerful Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Cuman yang perlu diwaspadai disitu adalah Gangguan dari eksternal Gangguan dari eksternal Kalau ada yang menawarkan untuk bermodal investasi Difikirkan betul-betul Karena kalau kamu berinvestasi Berarti kamu harus siap ya Siap untuk rugi gitu Siap untuk kecewa gitu Ibarat misalnya orang jatuh cinta kan harus siap untuk kecewa dan sakit hati juga Siap untuk patah hati Disitu karena Kalau kamu memutuskan menerima Tawaran dari luar Tawaran orang lain untuk berinvestasi misalnya ya Kamu juga harus siap untuk menanggung resikonya gitu Oke makanya disitu Kamu mesti tegas Kamu mesti jujur Apakah kamu memang benar-benar mau invest Kalau enggak yaudah enggak Bilang aja enggak gitu Oke kalau memang mau invest Yaudah lakukan dengan betul Jangan sampai nanti Kamu enggak siap menerima resikonya Coba kita lihat lebih detail ya Tentang keuangannya Virgo Ada Five of Cups Nah ini kan Kamu jangan sampai nyesel gitu loh Dengan Apa yang sudah kamu putuskan Six of Wands Dan ada The Tower Ini hati-hati ya dengan Tower Moment Oke karena The Tower itu Untuk Clarify Ini selaras dengan Wheel of Fortune Ya kan Kalau seseorang itu pasti akan menawarkan Sebuah tujuan yang baik Ketika kamu ditawari untuk berinvestasi Mengeluarkan modal Ya kan Cuman Dipertimbangkan lagi Itu ada Five of Cups juga Coba pertimbangkan lagi Kalau misalnya kamu belum sempat mengambil resiko Jangan sampai nyesel Di kemudian hari Karena disini udah jelas ada Wheel of Fortune Dan ini ada The Tower juga Kalau semuanya gak bagus Pondasi dari investasi itu gak bagus Maka Ketika gak berhasil Ya akan memporak-porandakan Ekonomi mu juga Memporak-porandakan Keuangan mu juga ya Virgo Ketika mau berinvestasi Fikirkan betul-betul Sekali lagi Fikirkan betul-betul Kamu bisa menanggung resikonya Atau kamu siap menanggung resikonya Ada dua resiko mungkin Kalau resikonya baik Berarti bagus hasilnya Tetapi kalau resikonya buruk Gak bagus Gak sesuai dengan tujuanmu ya Porak-porandalah keuanganmu Nanti kamu nyesel Oke Itu untuk uangnya Virgo Di bulan Oktober 2021 Sekali lagi Tidak semua Virgo akan ketarik Dan resonate dengan bacaan ini Sesuaikan dengan situasi Dan kondisimu saja Ya guys Jangan lupa di like, subscribe, and comment Kemudian kita coba ambil Satu kartu dengan jawaban Pertanyaan di awal tadi Satu kartu ini adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah kamu lontarkan di awal tadi Yang sudah kamu fokuskan Apapun pertanyaan kamu ini adalah jawabannya Kita buka sama-sama Healthy Lifestyle Perhatikan kesehatanmu Urusan apapun ya Kalau kamu bertanya tentang pekerjaan Jangan terlalu workaholic Jangan terlalu diforsir tenaganya Perhatikan kesehatanmu Karena Makan makanan yang sehat Diet yang sehat Kemudian Kemudian Waktu istirahat yang cukup Serta melakukan olahraga teratur Itu adalah Bisa menjaga kesehatanmu Dan bisa Membuat kamu Merasa lebih baik Merasa segar Dan selalu fresh Setiap hari Apapun pertanyaan Yang kamu lontarkan dalam hati Coba kita lihat Sebenarnya Ini lebih fokus kemana Keurusan pekerjaan Keurusan cinta Atau keurusan Keuangan Saya merasakan Ada di tengah sini ya Jadi di antara pekerjaan Dan urusan cinta Urusan cinta ini kan Kamu lagi Akan Melakukan Atau menjalani fase yang baru Mempersiapkan modal Untuk menikah Dan lain sebagainya Jadi Ya Untuk persiapan Perayaan itu Atau pernikahan Atau pesta apapun lah Kesakralan hubunganmu Dengan dia Ingat Ingat makan Ingat istirahat yang cukup Ingat Olahraga juga Demikian Seputar karirmu Jangan terlalu Divorsir ya Ingat makan Ingat olahraga yang teratur Dan ingat istirahat juga Baik Ini adalah Untuk karir cinta Dan keuangan Virgo Di bulan Oktober 2021 Disesuaikan dengan situasi dan kondisimu ya guys Ini ada Sajas Tarot Miss M Ini adalah channel kedua saya Yang berhubungan dengan Bacaan seputar Asmara Atau percintaan Saya mohon bantuannya Buat kamu untuk Klik Kemudian langsung menuju ke sana Tonton konten-konten Seputar bacaan cinta Klik like Klik like subscribe Dan tonjok loncengnya juga See you there guys Terima kasih sudah mendengarkan Mohon maaf kalau ada kekurangan Dari penjelasan saya Bye bye